Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan materi seni budaya kelas 8 tema menggambar ilustrasi untuk kompetensi dasar menggambar ilustrasi siswa dapat memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual maupun digital yang kedua, siswa dapat praktek menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital kemudian dari tujuan pembelajaran siswa mampu memahami prosedur menggambar ilustrasi dan siswa mampu memahami menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital baik, untuk pengertian ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi kemudian untuk tujuan menggambar ilustrasi satu untuk memperkuat, untuk memperjelas, memperindah, mempertegas dan memperkaya cerita maupun narasi kemudian untuk fungsi gambar ilustrasi memperjelas maksud dan makna cerita melalui visual sehingga dapat menghidupkan cerita untuk objek gambar ilustrasi sendiri kalian bisa memilih objek manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan manfaat dari gambar ilustrasi sendiri yang pertama, menarik perhatian pembaca yang kedua, mempermudah memahami suatu tulisan tiga, sebagai sarana ekspresi ide atau pikiran empat, menjelaskan secara singkat tulisan atau cerita yang kelima, meningkatkan estetika sebuah gambar terakhir, sebagai sarana untuk berkomunikasi untuk jenis-jenis gambar ilustrasi sendiri ada berbagai macam pertama, kartun, ada karikatur, komik, karya sastra lainnya bisa berbentuk sajak atau puisi yang terakhir, ada fig net akan ibu definisikan untuk pengertian-pengertian dari jenis gambar ilustrasi beserta contoh gambarnya yang pertama, ada kartun bentuk kartun bisa berupa tokoh manusia ataupun hewan kemudian berisikan cerita humor yang bersifat menghibur yang kedua, ada jenis ilustrasi karikatur gambar ilustrasi karikatur sendiri menampilkan berbagai karakter yang dilebih-lebihkan unik, lucu dan mengandung kritikan atau sindiran gambar ilustrasi yang ketiga yaitu komik komik sendiri pengertian dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat kemudian ilustrasi karya sastra ilustrasi karya sastra gambar ilustrasi dapat memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada jenis karya sastra bisa berbentuk puisi ataupun sajak ilustrasi yang terakhir ada fig net gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong dalam kertas narasi untuk teknik menggambar ilustrasi yang pertama kalian tetapkan dulu tema gambar ilustrasi atau cerita atau narasi kemudian yang kedua tentukan mau menggunakan teknik basah atau teknik ring kemudian buat sketsa gambar lalu buat gambar sampai tahap terakhir dan beri pewarna kemudian alat dan bahan menggambar ilustrasi untuk yang teknik ring kita bisa menggunakan ada kapur arang crayon pensil karkol kemudian untuk teknik basah perbedaannya hanya menggunakan air untuk yang teknik basah bisa menggunakan cat air kemudian lagi tinta bak itu untuk yang teknik basah jadi untuk teknik dalam menggambar ilustrasi ada dua yaitu teknik ring dan teknik basah demikian tadi untuk materi menggambar ilustrasi semoga apa yang sudah ibu sampaikan nanti kalian bisa memahami bagaimana cara menggambar ilustrasi dan bisa menerapkan dalam praktek menggambar ilustrasi baik secara digital maupun secara manual terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati